Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita berada di komplek makam Mbah Nur Duryo bin Sayyid Ada juga yang menyebutnya dengan Mbah Nur Walang Songo atau Mbah Nur Muga Karena latarnya berada di Risa Walang Songo, Kecamatan Muga, Kabupaten Pemalang Bagi warga Pemalang, Mbah Nur Duryo adalah toko yang sangat dihormati Hal ini tidak terlepas dari karomah yang dimiliki oleh Mbah Nur Duryo Karomah atau keramat secara harfiah diharikan sebagai kemuliaan, anugrah, dan juga keluhuran Para ulama menjabarkannya sebagai kejadian atau keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada walinya Yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh Banyak karomah yang dimiliki oleh Mbah Nur Duryo Dan menjadi pengalaman spiritual bagi beberapa orang yang merasakan atau mengalami karomah tersebut Sebelum berbagi cerita tentang kisah karomah Mbah Nur Duryo Kita akan sering mengisahkan tentang perjalanan hidup Mbah Nur Duryo Sehingga bisa mendapatkan karomah yang luar biasa Dikisahkan, Mbah Nur Duryo adalah putra dari Mbah Syed Beliau lahir pada hari Jumat tahun 1873 Masai Mbah Nur adalah sosok yang penuh semangat dalam belajar, giat beribadah, dan hidup sederhana Beliau juga dikenal harus mencari ilmu kepada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanat keilmuan hingga Rasulullah Rasa ingin tahu yang besar, menjadikan Mbah Nur memiliki banyak guru Beberapa guru beliau adalah Kiai Muslim Bendokarop Cirebon Kiai Dahlan Purbalingga Dan Kiai Said Bin Syekh Armiya Giren Talang Tegal Nyantri sebagai proses belajar dan mengamalkan ilmu Menjadikan Mbah Nur sebagai pribadi yang memiliki dasar spiritualitas yang tinggi Dan dalam tradisi Islam disebut sebagai Sufi Spiritualitas Mbah Nur sangat nyata Sulat berjamaat tidak pernah beliau tinggalkan Kebersahajaan hidup tercamin dari tempat tinggal beliau yang sangat sederhana di pinggir sungai Sejak kecil Mbah Nur sudah diajarkan oleh orang tua beliau Untuk selalu sulat berjamaah dan menjaga wudunya Mbah Nur wafat pada tanggal 9 Jumatil awal Tahun 1409 Hijriah Atau pada tanggal 17 Desember Tahun 1988 Masai Dan sempat tinggal Mbah Nur Tempat tinggal yang segaligus merupakan lokasi makam beliau Selalu ramai dikunjungi oleh para beziara Dikisahkan Pada tahun 1960-an Dihaji Anas Nur pernah matur kepada ayahnya yaitu Mbah Nur Fatone Kersan Kendal Untuk pergi ke Pemalang Soan kepada Mbah Nur Dulyo Muga Saat itu Mbah Nur masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas Mbah Nur Fatone Kersan yang terkenal wali Mengatakan kepada anaknya bahwa Nur Dulyo itu masih muda tetapi sudah menjadi wali Allah Rumahnya di tengah sawah dan di pinggir sungai Dikisahkan Pada tahun 2011 G.H. Abdul Mu'id Meranggin Demak Salah satu santri Mbah Nur Dulyo Ketika itu sedang berziarah bersama rombongan Setelah selesai berziarah Ketika beliau hendak pulang Mendadak mobilnya mogok Padahal sebelumnya tidak terjadi apa-apa Perbaikan dilakukan mulai dari jam 9 malam sampai jam 1 dini hari Tetapi mobil tidak mau menyala Sehingga akhirnya G.H. Abdul Mu'id Memutuskan untuk bermalam di makam Mbah Nur Dulyo Dan di pagi harinya Mobil dicoba lagi untuk dinyalakan Dan anehnya mobil bisa menyala Dan tidak ada kerusakan yang terjadi G.H. Abdul Mu'id pun segera pulang Dan saat melewati pemalang kota G.H. Abdul Mu'id melihat adanya bekas banjir besar Dan benar saja Banjir bandang telah melewati kota pemalang tadi malam Dan memutuskan jembatan comal G.H. Abdul Mu'id merasakan semacam adanya keterlibatan Mbah Nur Dulyo Atas peristiwa mobil yang mogok semalam Dikisahkan lagi oleh G.H. Abdul Mu'id Setelah beberapa bulan boyong dari pondok pesantren Beliau dan temannya G.H. Berdi ingin soan kepada Mbah Nur Tetapi mereka tidak punya uang untuk ongkos Ketika melihat buah pisang yang sudah masak di belakang rumah Mereka pun berinisiatif untuk menjualnya di pasar Setelah lama ditawarkan Akhirnya pisang itu ada yang beli Dan uangnya bisa buat ongkos Dan bekal untuk soan kepada Mbah Nur Betapa terkesujung mereka Ketika sudah sampai di kediaman Mbah Nur Mereka diseguhi buah pisang Yang sama persis dengan yang mereka jual waktu itu Dikisahkan lagi Ketika Mbah Nur pergi ke benda gerob Cirebon Untuk mengasih kepada G.H. Kaukap Mbah Nur ditemani oleh menantunya G.H. Mustafa Di tengah perjalanan Tiba-tiba hujan deras Lalu Mbah Nur berkata kepada G.H. Mustafa Peganglah tanganku Dan selama perjalanan tersebut Mereka berdua tidak basah terkena air hujan Kisah lain terjadi pada Nyai Nurmi Salah seorang istri Mbah Nur Saat hendak pergi berhaji Beliau pamit minta ejin dan doa kepada sang suami Lalu Mbah Nur berkata Pergilah Aku rindu kepadamu Ternyata itu adalah isyaroh Kalau Nyai Nurmi akan pergi selamanya Dan benar saja Nyai Nurmi meninggal di Mekah Al-Mukaroma Karoma Mbah Nur menjadi kebangkaan bagi warga pamalang Segaligus menjadi sejarah kebaikan yang selalu dikenang Semoga kita bisa meneladani beliau Gigi dalam mencari ilmu dan mengamalkannya Istiqomah sholat berjamaah Dan menjaga wudhu Serta kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari Demikian informasinya dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi lain Silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dari kami Anda bisa menekan tombol subscribe Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh